Presiden Jokowi Dodo resmi menutup KTT ASEAN sore ini. Jokowi mengungkapkan KTT telah menghasilkan 90 dokumen dan kesepakatan dengan para mitra. Presiden Jokowi Dodo menyebut menangkap optimisme dan energi yang positif dari seluruh delegasi KTT ASEAN yang hadir. Hal ini menurut Jokowi menguatkan untuk mewujudkan kawasan ASEAN yang damai, stabil dan sejahtera. Presiden Jokowi mengajak para pemimpin negara mengukuhkan kawasan Indo-Pasifik sebagai teater perdamaian dan inklusivitas. Jokowi mengingatkan pekerjaan ASEAN belum selesai karena terus menghadapi beragam dinamika dan tantangan global. Usai menutup KTT ASEAN, Jokowi menyerahkan tongkat keketuaan ASEAN pada Perdana Menteri Laos, Seneksei Sivandon. Selama pertemuan saya menangkap optimisme dan energi yang positif dari seluruh yang hadir. Jujur saya katakan ini menguatkan harapan. Ini menguatkan semangat untuk terus melanjutkan perjuangan, mewujudkan kawasan yang damai, kawasan yang stabil, dan kawasan yang sejahtera. Mari kita kukuhkan.